Jadi kalau mengerjakan ibadah apapun itu niatnya mendekatan diri kepada Allah, mengharapkan rindah Allah, mencari pahala yang dijanjikan Allah. Dan pahala itu diberikan Allah dari pintu anugrah dan kemurahan Allah. Karena sebenarnya ibadah itu secara umum. Itu tidak bisa memenuhi hak Allah. Jadi kalau diberi pahala itu sebenarnya karena anugrah saja. Dan karena sifat mahamurah Allah saja. Dan dalam ibadah itu sendiri kan sudah terkandung kenekmatan. Sudah terkandung kenekmatan. Kenekmatan itu ibadah itulah kenekmatan tertinggi sebenarnya. Masih diberi pahala itu karena Allah itu maha memberi anugrah. dan maha pemurah. Makan, minum, tidur itu mubah. Tapi kalau maksudnya agar bisa ta'atupada Allah, mencari pertolongan Allah untuk bisa beribadah, maka itu dihitung ibadah. Karena sebab-musabab atau persiapan itu dihitung sama dengan yang dituju. Yang ditujukan ta'atupada Allah. Yang mubah-mubah ditujukan untuk ta'atupada Allah. Berarti yang mubah-mubah itu dihitung ibadah. Orang yang rugi itu adalah orang yang lalai dengan membaguskan niat. Jadi orang yang rugi itu orang yang tidak membaguskan niat. Maksudnya niatnya itu tidak bagus sih, maksudnya tidak tepat. Jadi apa saja kalau setujuannya itu untuk ta'atupada Allah. Itu sudah dihitung ta'atupada Allah. Sama dengan misalnya orang menunggu sholat, orang menunggu sholat jamangah, itu sudah dihitung sholat jamangah. Bahkan orang menuju, berjalan menuju tempat jamangah, sudah dihitung sebagai sholat berjamangah. Sudah dikasih pahala seperti pelaksanaan sholat jamangah. Karena sebab-musabab atau jalan atau lantaran, itu hukumnya sama dengan tujuan. Jadi setiap ketaatanmu dan kemubahanmu, itu dipasang niat yang banyak. Mencari rida Allah, mencari pahala, mencari memohon kemuliaan dunia akhirat, memohon husnul khotimah, memohon kebahagiaan dunia akhirat, dan seterusnya. Memohon agar ini dan itu, semua sebanyak-banyak yang bagus-bagus. Baik yang berupa ibadah, maupun yang berupa kegiatan mubah, yang netral. Tidur niatnya yang benar, supaya bisa sholat subuh, dengan tepat waktu, supaya bisa istirahat, supaya badannya sehat, dengan badan sehat, supaya bisa beribadah, dan seterusnya. Supaya diberi umur panjang, dengan diberi umur panjang, bisa menikmati ibadah, bisa ibadahnya banyak, dan seterusnya. Semua diniati untuk ibadah. Niat itu kan satunya kehendak dalam hati, satunya pembuktian, yaitu melaksanakan. Niat itu lah. Niat itu lah. Niat itu tidur. Jam sepuluh sudah, jam sepuluh malam sudah tidur kauwi. Ya besok biar bisa bangun pagi, syukur-syukur bisa nanti tengah malam, bisa bangun, bisa tahajud. Nah tidurnya itu, sudah dihitung ibadah, sudah dihitung salat subuh, sudah dihitung salat tahajud. Biar badannya sehat, dengan sehatan bisa beribadah. Nah itulah. Niatnya itu yang baik-baik, yang positif-positif. Nah dengan banyaknya niat, banyak pula pahala sempurna yang diberikan dari anugerah Allah. Makin banyak niat, makin banyak pahalanya. Jadi yang belum bisa dikerjakan, karena keadaan misalnya, haji butuh biaya, belum ada uang, ya bertekad kalau nanti ada uang, langsung daftar. Dan yang lain-lain, yang belum mampu-mampu, kamu bertekad. Pada saatnya nanti, ketika sudah memungkinkan keadanya, maka kamu akan mengerjakan. Dengan begitu, kamu memperoleh pahala mengerjakan. Seandainya sampai mati, tidak bisa mengerjakan. Aku bertekad nanti tahajud. Umur sekian. Nah wujudnya bukan bertekad. Umur kamu sekarang saja bisa, kenapa harus umur sekian? Tidak ada penghalang apapun bagimu, misalnya. Tapi kalau misalnya haji, sodakoh, dan yang lain-lain, kalau tidak ada uang, bagaimana maksudnya? Misalnya itu. Menikah. Itu kan ada syarat terukunya. Misalnya usia. Belum mungkin kalau belum balik, kok mau menikah. Calon pasangan, mas kawin. Kalau pemungkinan itu berniat nanti suatu ketika, kalau sudah memungkinkan, akan menikah. Nah itu sudah memperoleh pahala menikah. Seandainya sampai mati tidak menikah, itu sudah dihitung menikah. Kalau tidak punya niat, kamu mau nikah, tidak tahu. Tidak tahu. Itu namanya tidak berniat. yang menikah, kok belum ya, keadaan belum memungkinkan, misalnya. yang menikah. Tidak tahu.